Jadwal operasional kereta relistrik atau KRL kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19, yaitu mulai pukul 4 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Jadwal tersebut mulai berlaku Senin hari ini. Bihak PT KCI mengatakan kembali normalnya jadwal KRL disesuaikan dengan memperlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi di DKI Jakarta. PT KCI akan mengoperasikan 993 perjalanan KRL setiap hari dengan 91 rangkaian kereta. Sementara itu, meski jadwal kembali normal, PT KCI tetap membatasi jumlah penumpang yakni 74 orang per kereta atau sekitar 40% dari jumlah kapasitas. Para penumpang juga tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan saling menjaga jarak. Ya mulai hari ini, Senin 19 Oktober 2020, jam operasional KRL kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19, yaitu mulai pukul 4 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda bersama jurukamera Fatan dan pilot drone Muhasin Jala langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, Amanda mungkin bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di stasiun Manggarai begitu mengingat ini adalah hari pertama kembali operasional KRL kembali normal seperti sedia kalah. Pirodi, seperti kita ketahui bersama bahwa PSBB transisi sudah kembali diterapkan di DKI Jakarta. Untuk itu, pihak dari PT KCI telah memodifikasi jam operasional yakni diperpanjang dari pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Untuk saat ini kondisinya bisa saya deskripsikan kepada Anda, Dodi dan juga pemirsa bahwa kondisinya ini relatif kondusif, tidak ada penumpukan jumlah penumpang. Dan penumpang pun juga mudah ditertibkan oleh petugas yang sudah disiagakan di sini seperti mereka ini harus berdiri, duduk dan juga mengantri di tanda-tanda yang sudah disiagakan oleh pihak dari PT KCI. Nah, selain itu memang untuk penerapan PSBB hari pertama, jam operasional masih mengikuti PSBB ataupun kebijakan PSBB total yakni pada pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. Untuk itu, pihak dari PT KCI mengevaluasi dalam rangka menyambut PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta. Adanya, sementara itu waktu penerapan PSBB hari pertama juga mengalami peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan hingga 7 persen. Tercatat ada sekitar 70.600 jumlah penumpang, namun jumlah tersebut tidak menjadi pemicu utama adanya kerumunan yang terjadi di stasiun ataupun di dalam kereta. Nah, pihak dari PT KCI berdasarkan penyataan dari VP Corporate Communication, Anipurba juga menyatakan bahwa pihaknya ini sudah menambah jadwal keberangkatan kereta hingga 993 perjalanan dan 91 rangkaian kereta perharinya. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan dengan PSBB total, pada PSBB total yakni sekitar 985, tentunya penerapan protokol kesehatan juga akan diterapkan secara ketat. Nantinya calon penumpang juga dengan mudah untuk mengakses ataupun melihat jadwal keberangkatan mereka di website resmi at www.kro.co.id ataupun di social media resmi at commuter line. Nantinya juga dari jadwal keberangkatan sendiri tidak jauh berbeda dengan penetapan dari PSBB total. Untuk itu pihak dari PT KCI juga menghimbau agar senantiasa calon penumpang berhati-hati ketika masuk ke dalam kereta tidak berdesakan karena pihaknya ini sudah memperpanjang jam operasional dan juga sudah menambah keberangkatan kereta. Yang dimana ini dinilai sangat cukup untuk memfasilitasi para calon penumpang dan PT KCI juga senantiasa nantinya akan menambah jam ataupun jadwal keberangkatan bila mana ditemukan di lapangan adanya penumpukan penumpang ataupun lonjakan dari penumpang sendiri. Dodi Amadu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatannya? Apakah ada perbedaan dengan di era PSBB ketat seperti beberapa waktu lalu? Iya Dodi, mengingat terkait dengan penerapan dari protokol kesehatan COVID-19 ini PT KCI juga memperketat protokol kesehatan terutama di masa PSBB transisi kali ini. Untuk itu pihaknya juga mewajibkan agar calon penumpang ini menggunakan masker dengan baik dan benar dan tentunya berlapis tiga begitu tanpa berbahan skuba. Mengingat ini sangat penting digunakan ketika kita beraktivitas di luar rumah untuk menghindari jatuhnya cairan tubuh atau yang disebut sebagai droplets, melalui interaksi, bersin, dan juga batuk. Untuk saat ini pantauan kami memang masyarakat sendiri ataupun calon penumpang sudah menggunakan masker dengan baik dan benar. Begitu dan juga terkait dengan penerapan 3M lainnya yakni menjaga jarak. Ini pihak dari PT KCI juga sudah membuatkan marka pembatas antar penumpang minimal 2 meter, baik itu di stasiun dan juga di dalam kereta. Dimana di dalam kereta sendiri dibatasi kapasitas maksimumnya yakni hanya bisa diisi 74 orang atau setara sekitar 40% dari kondisi yang normal. Ini agar physical distancing ini dapat terjaga di dalam kereta. Dan petugas yang sudah disiagakan di dalam kereta juga senantiasa sigap dalam mengetipkan calon penumpang ataupun penumpang, bila mana didapati penumpang yang berkontak fisik dekat dengan penumpang yang lain ini sangat dilarang. Dan karena kan kita tidak tahu ya, misalnya saja kita ini dalam status orang tanpa gejala atau bahkan lawan bicara kita ini dalam status orang tanpa gejala, jadi kita sama-sama tidak tahu. Untuk itu sangat penting untuk sangat menjaga jarak antar orang minimal 2 meter. Dan setelah itu 3M yang lainnya adalah mencuci tangan. Pihak dari PT KCI juga senantiasa selalu menambah titik tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh calon penumpang. Gimana penumpang bisa langsung cuci tangan mereka baik itu masuk ke dalam kereta ataupun ketika mereka turun dari kereta ini juga sangat penting agar tangan mereka tetap steril. Dan selain itu protokol kesehatan lainnya ya ini ada pengecekan suhu tubuh seperti biasa dan juga untuk sirkulasi udara seperti di dalam kereta juga sudah dibuka jendela di paling belakang kereta ketika jam-jam sibuk. Ini untuk sirkulasi udara ini agar terdapat dengan baik begitu. Nah terkait dengan PT KCI juga menghimbau agar senantiasa para calon penumpang ataupun masyarakat luas agar meminimalisir aktivitas di luar rumah sesuai dengan prinsip PSBB sendiri. PT KCI juga memang hanya memfasilitasi orang yang memiliki kebutuhan mendesak ataupun kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Sementara demikian Dodi kami kembalikan ke Anda. Ya baik terima kasih Amanda atas laporan Anda. Reporter Putri Amanda bersama juru kamera watan dan pilot drone Muasin Jalal melaporkan langsung dari stasiun Manggare, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!